Cobang olahraga sepak takraw putra dan putri Indonesia meraih dua medali perak dan perunggu pada ajang Asian Games Hangzhou, Tiongkok. Bertempat di Terminal 3 Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tim takraw Indonesia tiba di tanah air. Walaupun hanya meraih medali perak dan perunggu, para atlet tetap bersyukur dengan apa yang diraih saat berjuang di Asian Games Hangzhou. Ada pun satu medali perak diraih oleh tim putra yang turun di nomor kuadran, satu medali perak lainnya dari tim kuadran putri. Sedangkan satu medali perunggu dipersembahkan oleh tim putri. Salah satu atlet sepak takraw Indonesia, Ardian Shah, pasca ajang Asian Games ini, seluruh tim sepak takraw putra dan putri akan mempersiapkan diri untuk ajang selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.